Seorang mahasiswi IPB University meninggal dunia saat meneliti di laboratorium kampus. Informasi ini mengawali kilas peristiwa. Salah satu mahasiswi IPB University tewas usai kebakaran yang terjadi di ruang laboratorium kampus pada Jumat lalu. Peristiwa bermula saat korban sedang berada di lab untuk penelitian S2-nya. Saat penelitian itu terjadi ledakan. Mahasiswa lain sempat membantu memadamkan api dan menolong korban untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Kini kampus membentuk tim gabungan bersama kepolisian untuk penyelidikan. Begitu mengetahui terjadi kecelakaan, warga kecematan Nguntoro Nadi ke Bupatan Magetan langsung memberi pertolongan. Diduga akibat kurang hati-hati. Gerai motor yang dikendari sepasang remaja bersama seorang balita kecelakaan tunggal. Sepeda motor korban yang melaju ke arah Magetan menabrak jembatan. Naas, belita berusia 2,5 tahun yang dibonceng di posisi depan. Terlempar dari ketinggian 20 meter hingga tercebur ke dalam sungai. Sesat korban ditemukan usai 30 menit pencarian. Warga berupaya menyelamatkan sopir truk yang terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di ruas jalan desa Majinkla, Kabupaten Cilacap. Truk yang mengangkut asfal ini mengalami kecelakaan diduga akibat sang sopir tidak menguasai jalan. Upaya penyelamatan sopir dengan alat seadanya sempat terkendala posisi truk yang miring. Pusai beberapa saat, sopir truk berhasil dievakuasi dari ruang kemudi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Majenang karena terluka.